Bagaimana bisa dipahami? Tep Ustaz, ada telepon yang nunggu lagi Kita coba sahabat Assalamualaikum, Fatwa TV Waalaikumsalam Bersama siapa, dimana? Saya, Pak Abu Hakim Silahkan, Bapak Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon-mohon, Bapak, volume TV ini dikecilkan terlebih dahulu, Bapak Silahkan pertanyaannya, Bapak Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam Saya, Pak Abu Hakim Di Tangerang, Selatan Ini mau tanya, Pak Ustaz, saya kan Seorang Bapak, ya Lansia, udah Masih bekerja, tapi Terus Sama anak saya Saya disuruh Istirahat Gak boleh kerja lagi Dengan catatan dia akan jamin Kehidupan saya Gitu Tapi saya punya pikiran Saya masih kuat kerja Sementara Anak saya Minta Supaya saya Suruh berhenti Gak boleh kerja Dia akan jamin Kehidupan saya Gitu Nah Pertanyaan saya Bagaimana dengan Saya Sebagai seorang Bapak Yang harus menafkai Istri saya Atau ibunya Anak-anak ini Kemudian Saya Terserang yang gak kerja Terus gimana ini, Ustaz Cukup Bapak Ya Ya, terima kasih Fabdul Hakim di Talgarang Satu lagi Pak Satu lagi Satu lagi Ya, silahkan Bapak Terus Kalau misalnya Saya kan juga Sebagai seorang Muslim Pengen Sedekah gitu ya Seperti yang lain Biasaan Waktu masih kerja Dengan tidak Bekerja nanti Saya tidak bisa Sedekah lagi Bagaimana Kalau saya nanti Dapat Pemberian dari Anak saya Kemudian Saya membuat Sedekah Itu bagaimana Ustaz Nah Terima kasih Pak Abdul Hakim Di Talgarang Assalamuala Wa'alaikum Warahmatullahi Masya Allah Ya, orang tua Ini kadang-kadang Kalau sudah lansia Tadi disebutkan Anak itu Yang berbakti Yang orang tuanya Dalam artian Bagaimana Orang tuanya Itu gak capek-capek Lagi Kadang-kadang Kalau sudah Resiko tinggi Sakit-sakitan Terus Bagaimana sekarang Bapak ini Ya, seorang Muslim itu Kata Nabi Al-Mu'minul Qawi Khairun Wa'ahab Willallahi Minal Mu'minul Da'if Seorang Mu'min yang Kuat Itu lebih Baik Dan lebih Dicintai Allah Daripada Mu'min yang Lemah Wa fikulin Khair Dan setiap Mu'min itu Mengandung Kebaikan Ihris Ala Mayan Faw Hendaklah Engkau bersungguh-sungguh Untuk meraih Apa yang Bermanfaat Buat Dia bersungguh-sungguh Untuk meraih Segala yang Bermanfaat Buat dia Dia minta Tolong Sama Allah Dan jangan jadi Lemah Kadang-kadang Dia gagal Dalam sebuah Usaha Atau apa Lanjut Terus Semangat Ketika terjadi Musibah Jangan mengatakan Andai kata Andai kata Tapi katakan Padarullah Masya'af Terus Bagaimana dengan Orang tua Yang anaknya Meminta Orang tuanya Berhenti Bekerja Kalau bicara Mungkin Bekerja Yang Menghasilkan Uang Silahkan Kalau memang Anak akan Menjaminkan Tapi silahkan Tapi kalau Bapak masih bisa Mengusahakan Sesuatu Yang bermanfaat Buat dia Bermanfaat Buat keluarganya Jangan Ditinggalkan Artinya Mungkin Tidak kerja Yang biasa Dia kerjakan Tapi dia Bercocok Tanam Di rumahnya Manfaatkan Tetap Harus Produktif Musim Sampai Tua pun Tetap Produktif Tidak ada Istilahnya Pensiun Muslim Bekerja Bahkan Nabi S.W.T. Mengatakan Apabila terjadi Kiamat Sangka kalah Ditiup Sedangkan Di tangan Seseorang Kalian ini Masih ada Tunas Pohon Kurmat Tunas Pohon Ada di tangannya Tidak Dia tanam Kalau bisa Kalau bisa Dia tanam Walaupun Akan terjadi Kiamat Artinya Semangat Dia bekerja Itu sampai Waktu terakhir Jadi Tetap produktif Saya rasa Bapak Kalau memang Nantinya Tidak bekerja Bukan berarti Bapak Nunggu mati Nunggu mati Di rumah Kok belum datang Jambut nyawa Solat lagi Nanti Nunggu Enggak Jadi tetap Produktif Akhirat Dikejar Sekarang Alhamdulillah Dengan tadi Berhenti Bekerja Bisa Fokus Baca Quran Alhamdulillah Fokus Baca Quran Memperbaiki Bacaannya Menuntut ilmu Dikirnya Ditambah Tapi tetap Produktif Apa yang bisa Ditanam Di rumah Mungkin ada Bicara Pihara Ayam Atau Bicara Pihara Lele Atau Apa Sodako Gimana Dari hasil Itu Karena Sejatinya Anak Itu Hasil Usaha Orang Tua Jadi Bapak Itu Ibu Seharusnya Tidak Perlu Canggung Dikasih Anak Kenapa Karena Nabi Alayhi S.W. Mengatakan Anda Wama Luka Di Abik Engkau Bersama Hartamu Milik Orang Tua Jadi Orang Tua Kalau Dikasih Anak Itu Duitnya Orang Tua Sebenarnya Jadi Anak Ini Anak Ketika Memberi Orang Tua Jangan Sampai Dia Merasa Oh Saya Tidak Ngasih Orang Tua Enggak Memang Duitnya Orang Tua Kita Harta Kita Melik Orang Tua Sehingga Gimana Dia Merasa Aku Ngasih Orang Tua Kalau Bisa Kau Kasih Semua Gaji Orang Tua Jadi Kalau Bapak Nanti Mau Bersedekah Mau Berbagi Dengan Memberikan Nafkah Kepada Istri Dengan Yang Diberikan Oleh Anak Tidak Ada Masalah Tapi Harapan Anak Muslim Tetap Produktif Sampai Akhir Hayatnya Dia Tetap Memberikan Manfaat Dia Tanam Cabai Dia Bisa Berbagi Cabai Dengan Tetangganya Jangan Sampai Akhirnya Ketika Berhenti Bekerja Pikun Ada Yang Seperti Itu Tidak Bergerak Tidak 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 Bergerak Karena Biasa Tubuhnya Beraktifitas Ada Yang Dia Pikirkan Karena Punya Orang Tua Udah Lansia Hampir 70 Tidak Usaha Tetap Anak Berusaha Untuk Berbagi Dengan Orang Tuanya Dan Jangan Sampai Orang Tuanya Akhirnya Tidak Produktif Nunggu Mati Dan Pikun Karena Tidak Ada Yang Dia Pikirkan Ajak Orang Tidak Berpikir Karena Yang Membuat Orang Itu Bisa Melanjutkan Kehidupan Ini Karena Ada Dua Hal Yang Walaupun Umurnya Lansia Dua Hal Ini Tetap Mudah Kata Nabi Al-Surah Yashib Ibnu Adam Anaknya Adam Jadi Tua Bapak Jadi Lansia Ada Dua Yang Tetap Muda Al-Hirsu Al-Aman Al-Hirsu Hirsu Ya Kalau Bicara Keinginan Kepingin Ini Tetap Ada Dan Angan Angan Tetap Ada Walaupun Tua Rentah Makanya Kita Lihat Orang Tua Masih Bisnis Masih Ini Karena Yang Tua Itu Badannya Yang Tua Itu Rambutnya Tapi Kalau Semangatnya Keinginannya Ambisinya Dan Juga Angan Angannya Tetap Mudah Maka Rasa Bapak Tidak Ada Masalah Tapi Harapannya Tetap Produktif Tetap Bisa Memberikan Manfaat Cuma Membuat Kerjaan Yang Berata Ditinggalin Bisa Kerja Di Rumah Apa Yang Bisa Dilakukan Jazakallah Haras Setiabannya Demikian Bapak Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Bisa 3 Ok Faham Ai Happy Tengah Si Dobra